Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkul Utara melalui Dinas PPR awalnya mengusulkan perbaikan jalan di KTM Lagita Ketahun yang mengalami rusak parah sejak awal tahun 2023 lalu melalui dana Inpres 2024. Namun usulan tersebut tidak dapat dipenuhi. Lantaran jalan ini merupakan jalan lingkungan sedangkan dana Inpres hanya dapat membangun jalan link kabupaten atau link provinsi. Dengan kondisi tersebut, Kepala Disnarker Trans Bengkul Utara Sutrino mengatakan untuk pembangunan jalan sepanjang 5,4 km ini dianggarkan melalui APBD di Dinas PPR kabupaten. Anggarannya bersumber dari DBH sawit sebesar 4,6 miliar rupiah. Untuk diketahui, kerusakan jalan di kawasan ini terjadi pada awal tahun lalu. Lantaran jalan tersebut menjadi alternatif lalu lintas kendaraan berat seperti truk batu bara setelah adanya penutupan jalan saat aktivitas perbaikan jembatan di ruas jalan nasional lintas barat. Ketuaan kemarin ternyata yang disetujui oleh Inpres itu hanya jalan provinsi, kabupaten, maupun jalan pusat. Sementara itu masih jalan lingkungan, jadi itu nanti diserahkan kepada PU untuk mengerjakannya. Novan Al-Kadri, RBTV, melaporkan.